Intro Assalamualaikum Hai mem Jumpa lagi di Diary Siska Di video kali ini Aku lagi buat puding lapis ubi susu Ini rasanya enak banget Lembut, manis dan legit Sangat cocok untuk jadi takjil Berbuka puasa Apalagi kalau kita sajikan Dalam kondisi dingin Atau bisa juga kita jadikan kue hidangan Saat lebaran nanti Mau tau gimana cara buatnya Tonton terus ya videonya sampai selesai Tapi sebelumnya Jangan lupa untuk subscribe Dan tekan tanda loncengnya ya Bahan untuk lapisan ungu Yaitu 500 ml air 200 gr ubi ungu Yang telah dikukus 115 gr gula pasir 1 saset agar-agar plain 1 bungkus santan instant Ukuran 65 ml Setengah sendok teh garam Dan setengah saset vanili Langsung aja kita buat Langkah pertama yaitu Kita haluskan dulu Ubi ungunya Kita masukkan ke dalam gelas blender Lalu kita tambahkan air Ini kita blend Sampai benar-benar halus Setelah halus Kita sisikan dulu Kita siapkan panci Lalu ubi ungu yang telah kita haluskan tadi Kita tuangkan ke dalam panci Sisa airnya Akan aku tuangkan ke dalam gelas blender Kemudian ini akan aku konclang Seperti ini Dan aku tuangkan ke dalam panci Kita tuangkan gula pasir Lalu kita tambahkan garam Kita masukkan 1 saset agar-agar plain Kita tambahkan juga Satu bungkus santan instant Dan yang terakhir Kita tambahkan Setengah saset vanili Kita aduk Adonan puding Sampai tercampur merata Setelah tercampur merata Kita sisikan terlebih dahulu Kita siapkan bahan Untuk lapisan putih Yaitu 650 ml Susu UHT full cream 100 gr gula pasir 1 saset agar-agar plain Setengah saset vanili Cara membuatnya Kita siapkan panci Lalu kita siapkan gelas takar Ini kita takar dulu Sebanyak 650 ml Kita tuangkan susu ke dalam panci Selanjutnya kita tuangkan gula pasir Kita tambahkan setengah saset vanili bubuk Terakhir kita masukkan 1 saset agar-agar plain Kita aduk hingga tercampur merata Sekarang kita sisikan dulu Lalu kita siapkan mangkuk Kita tuangkan 1 sendok makan tepung maizena Kita tambahkan sedikit air Kita aduk hingga tepung maizena nya larut Setelah larut Kita sisikan dulu Sekarang kita masak adonan puding ungu Menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk Setelah mendidih Bisa kita matikan kompornya Lalu kita angkat Lanjut kita masak puding lapisan putih Ini kita masak Menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk Setelah mendidih Apinya kita kecilkan Kemudian kita tuangkan larutan tepung maizena Sebelumnya kita aduk terlebih dahulu Lalu kita tuangkan Ini kita aduk cepat agar tidak menggumpal Jika sudah mendidih Jika sudah mendidih bisa kita matikan kompornya Aku menggunakan loyang ukuran 18 x 18 cm Kita tuangkan 2 sendok sayur adonan puding lapisan ungu Aku menggunakan kipas agar puding cepat setengah set dan bisa untuk dilapisi Setelah setengah set baru kita tuangkan adonan puding lapisan putih Kita tuangkan sebanyak 2 sendok sayur Kita cek kembali Jika sudah setengah set dan sudah kokoh untuk ditimpah Baru kita tuangkan lapisan ungu kembali Kita tuangkan adonan puding secara perlahan dan merata Sama seperti tadi Setelah pudingnya setengah set dan kokoh untuk ditimpah Baru kita tuangkan lapisan putih di atasnya Jadi kita lapisi secara selang-seling Jika adonan pudingnya sudah mulai mengeras Bisa kita panaskan menggunakan api kecil Tidak perlu sampai mendidih ya mams Yang penting dia sudah mencair kembali Agar puding lapisannya tidak jebol Maka pastikan adonan pudingnya akan kita tuangkan Dalam kondisi hangat-hangat kuku Atau tidak terlalu panas ya mem Setelah selesai kita tuangkan Lalu kita diamkan hingga pudingnya dingin dan mengeras Boleh juga kita simpan di dalam kulkas Sekarang pudingnya sudah mengeras Dan ini sudah aku keluarkan dari dalam kulkas Langsung aja kita sisir bagian pinggir-pinggirnya Ini akan aku keluarkan dari dalam loyang Kita keluarkan puding seperti ini Pelan-pelan ya mem Nah ini pudingnya sudah keluar Cantik banget ya Selanjutnya ini akan aku potong menjadi dua bagian Hasil lapisannya seperti ini Selanjutnya ini akan aku potong-potong Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera Nah ini dia mems puding lapis ubi susunya Sudah siap disajikan Ini rasanya enak banget Apalagi kalau kita santap dalam kondisi dingin Tampilannya juga cantik Selain untuk jadi takdil berbuka puasa Puding ini juga sangat cocok untuk kita hidangkan saat lebaran nanti Jangan lupa dicobain ya mems resepnya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya Bagi yang belum subscribe Terima kasih sudah menonton video ini